Aduh ampun idola banget mas Katon, ini mas Katon tuh sarapannya formalin ya, kok gini-gini aja ya dari dulu ya, kok bisa awet kayak gini, apa nih rahasia awet mudanya, dosisnya mesti tepat banget. Terus dulu katanya awalnya cita-cita pengen jadi diplomat, beralih ke musisi agak jauh ya, gimana nih ceritanya? Jauh-jauh, jadi diplomat itu kan cita-cita dari anak kecil ya, ketika melihat tetangganya itu anak-anak diplomat, wah enak banget hidup mereka keliling dunia terus, jadi tetangga saya itu yang inspire saya gitu loh. Wah enak banget ya sekolah di luar negeri, terus banyak sekali melihat pengalaman-pengalaman budaya yang berbeda sama di Indonesia. Itu akhirnya cita-cita jadi diplomat, tapi di satu sisi lain ternyata kita gak sempat sekolah. Ayo sih. Mana momen yang sebetulnya paling mengharukan, paling berkesan, paling memalukan, paling bikin nangis, gimana nih mas? Saya berpikir-pikir semua momen itu ada enaknya dan ada gak enaknya. Jadi saya malah gak dapet tuh momen paling memalukan, saya momen paling menyenangkan. Tapi yang pasti saya hanya ingat feeling saya, momen paling menyenangkan adalah ketika saya merasa, ketika manggung itu saya merasa homie. Mas Yaton ada juga lagu yang katanya apa ya dibuat aransemennya dengan aransemen Jawa, lagu Dinda dimana bener gak sih kayak gitu? Oh Dinda Jawa, bener. Saya tuh pulang dari solo ceritanya. Habis show sama Club Project. Terus waktu lagu terakhir semua penonton minta lagu Dinda. Saya bilang gak penonton ini secara etika gak boleh bawain lagu solo karir di grup band saya. Betul. Gak enak aja sama grup bandnya ya kan? Ya kayak lagu Phil Collins dibawain di Genesis juga gak sih. Lagunya Sting Solo dibawain di Police juga gak mungkin gitu. Nanti deh kapan-kapan saya kembali lagi gitu. Ternyata begitu saya selesai manggung, saya mulai menyimak apa yang terjadi di Solo. Oh di Solo ternyata lagi terjadi booming lagu-lagu campur sari itu mulai di kemari sama anak-anak muda gitu. Oke. Dan bahkan dibuat dancing lucu-lucuan seru gitu. Seperti Gayung Bersambut, musisi-musisi lokal di situ senang sekali. Apa? Dan kemudian terjadilah interaksi saya dengan musisi-musisi solo. Musisi campur sarinya yang biasa juga manduin Mas Didi Kempo. Oh oke. Ketika kemudian diperdengarkan ke saya, wah ini musiknya enak banget nih. Ayo deh kita rekam aja. Oh lucu ya ternyata ya.